Hei, baik kita balik lagi di Itam Putih masih dengan Ibu Nila, Ibu Nila katanya pada saat itu Ibu nyanyi sama Taufik, yang videoin Taufik juga, Taufiknya ada di penonton, itu dia Mas Taufik, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Daddy, Anda ngapain videoin emak-emak nyanyi? Kebetulan di Pancasila itu saya ngamin street, ngamin street berusaha Apa ya, menjadi pengamin kreatif Pengamin kreatif, mantap Membawa sound sendiri tiap malamnya di lapangan Pancasila Oke Makanya pas malam itu kebetulan saya kan konten kreator juga Oke Subscriber saya baru lima ratusan Mas Lumayan Lima ratusan, tapi alhamdulillah sekarang semenjak video bunda saya viralkan Ya asik ya Saya viralkan Sekarang subscriber saya sudah mengampiri lima puluh ribu Wih wah Tapi ternyata berhasil ya Alhamdulillah Mas Ternyata yang suka banyak ya Iya Oh yang suka banyak Tapi memang di tempat situ tuh di Apa namanya Taman Pancasila Lapangan Pancasila Lapangan Pancasila itu memang boleh ngamin disana Awalnya sih kita diarang Tapi saya berjuang untuk memperjuangkan musik saya Memberikan contoh-contoh kepada adik-adik saya yang katanya dulunya Pengamin itu yang sering liar meresahkan warga Bundel, nakal, segala macam Mencuri Tapi Bagaimana caranya saya bisa mengubah semua itu di mata masyarakat Bahwasanya Musisi jalanan itu, pengamin jalanan itu Enggak semuanya seperti itu Oke, tapi akhirnya diperbolehkan Alhamdulillah Wih mantap Oke Tapi kalau sekarang Ibu Nila kan artinya sudah dikenal orang banyak nih Enggak pengen balik lagi gitu ke dunia tarik suara Enggak, udah cukup Kenapa? Apa ya? Dari yang tadi saya udah katakan bahwa saya lebih konsentrasi urus keluarga Tapi suaranya bagus Yah, anugerah Atau bisa gini kan ya Kan YouTube jadi oke semenjak ada Ibu kan Bisa collab bareng bikin seminggu sekali, seminggu dua kali Terus tayang kan bisa kayak gitu kan Maksudnya jadi gak harus dateng ke acara Bisa sambil ngamen Pengen gak kayak gitu Bu Iya juga sih Iya juga sih Bisa tuh Mas Mas Kovek anda udah punya bahan YouTube untuk satu tahun ke depan Emang Mas banyak banget yang nyari ini Bu Yang nyari ini Bu Viewers Viewers Saya tuh sekarang tuh satu juta lebih tembus Satu juta lebih Iya Makanya kan sayang Mas ya Bisa di kreatifkan kan gitu kan Iya betul Nah tapi kan ini positif nih Positif Karena memang viralnya positif Ada viral negatif ada viral positif Ibu viralnya positif Iya Iya Ibu-ibu nyanyi suaranya bagus Tapi ada gak efek negatifnya buat ibu setelah viral Negatifnya buat saya gak ada Gak ada sama sekali Gak ada sama sekali Mungkin keganggu gitu Gak gak Dagangan anak saya yang namanya Tukti Yang jualan Tahiti Gerinti Makanya lapangan Pancasila itu berkah buat saya sama Mas Topik Di lapangan itu Di lapangan itu Lapangan Pancasila itu Itu tuh seperti apa sih Bu ke tempatnya Dia di apa ya perkantoran tapi nanti pada saat jam 5 sore baru boleh jualan Besar tempatnya besar 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 Oh banyak makanan minuman yang berjualan disitu apa gimana? Iya street food Street food jadi orang-orang datang kesana Sekitar sepanjang ini sepanjang jalan itu Di bibir lapangan Pancasila itu semua pedagang makanan dan sama minuman Ibu ngefans sama Niki Astria Ngefans banget Kenapa bisa ngefans sama Niki Astria Niki salah satu penyanyi yang sangat saya idolakan Panutan gue Dan dia salah satu penyanyi juga Yang hampir sama sekali gak punya gosip Oh Jadi ibu bener-bener Sepert banget sama Niki Astria Tapi ibu sekarang juga udah punya fans banyak loh Beneran Terus waktu saya mengundang kesini Waktu saya mengundang ibu kesini Ada salah satu fans ibu juga dari youtube yang bilang dia ngefans banget sama ibu Malah bikin video buat ibu Kenapa Ya fansnya ibu Oh Mungkin penonton di jalan-jalan gitu kali Mau lihat gak bu Ya Lihat ya Puter ya Puter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hitam putih Dan Mas Deddy Apa kabar Terima kasih ya Terima kasih ya Sudah Mengapresiasi Seorang penyanyi dari Palopo Dan mengundangnya ke acara hitam putih Yaitu Mbak Nilawati Dan terima kasih juga Salam kenal dari saya Nilawati Terima kasih sudah membawakan lagu Misteri Cinta Yang menurut saya Aduh bagus banget Ya tinggi Bening Tidak terlihat capek gitu Dan viral Orang suka semua Sementara saya sendiri aja Lah saya sendiri aja nyanyiinnya gak sampai viral gitu Tapi Mbak membawakannya dengan baik Sehingga orang suka Nilawati Mas Deddy Hitam putih Semoga berkah Ya Semoga selalu Membawa manfaat acaranya Terima kasih banyak Kepada Mas Deddy terutama dan Nilawati Sukses terus ya Terima kasih Assalamualaikum Mas Bu Nggak ketemu cuma itu Tapi saya senang sekali Jadi iya Sekaja Jadi Bandikastrianya nonton Terus bikin videonya buat ibu Mak Makasih buat trans studio Terima kasih Nah Bu Sekarang Kayanya Mbak Niki Astrianya juga pasti nonton ini Ibu mau ngomong apa buat Mbak Niki Astri? Makasih Mbak Niki Udah nggak nyangka sekali Mbak Niki mau ngomong Makasih makasih saya nggak bisa ucapkan kata-kata lagi Aduh Mbak Niki Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Mbak Niki Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih saya siarkan lagi satu buah lagu lagi ya jadi saya persilahkan untuk siap-siap nyanyi kesana oke baik, setelah ini kita akan kedatangan lagi salah satu narasumber yang menarik tapi sebelum itu kita lihat dulu sekali lagi pertunjukan dari Ibu Mila Wat